Halo sahabat pun saya dimanapun Anda berada Jumpa lagi di channel saya Cahyon Groho Disini kita ada Beberapa setekan kimeng Yang kita Tanam sekitaran Hampir 3 bulanan yang lalu Dan ini sudah Saya pecah Batang semua ini Waktu penanaman Waktu nyetek dulu Dan disini kita akan melanjutkan Untuk memecah lagi Menjadi 8 Simak terus videonya Sebelum kita lanjut video Jangan lupa untuk Like, Comment, Subscribe dan Jangan lupa juga untuk aktifkan Tombol loncengnya agar teman-teman Selalu mendapatkan notifikasi Saat saya membuat video-video terbaru Langsung kita Bawa ke Tempat Eksekusi sobat Kita ambil satu dulu Kita lihat Untuk akarnya Sudah nembes Ini Nembes ke bawah Kemarin Sudah kita Belah menjadi Empat Waktu Penyetekan Penanaman awal Ini Besarnya satu pelingking Coba kita bongkar dulu Perakarannya Seperti ini sobat Ini kita pakai ganjal Biar Biar mekar ini Agar Pangkanya Kelihatan Membengkak Dan ini untuk akarnya sangat Bagus ini sobat Kita bersihkan dulu Waktu Awal tanam ini Kita menggunakan Bul pasir bunga Sobat Dan nanti juga kita masih menggunakan Bul pasir bunga Karena Masih Ada luka Kita belah lagi Menjadi Delapan Langsung saja kita belah Ini kita lepas dulu Nanti kita gunakan lagi Ini untuk cambiumnya Sudah mulai jalan Kita lihat Kita iris Usahakan untuk Setiap Apa ini Potongan ini Ada Akarnya ya sobat Seperti ini sobat Setelah kita Belah gini sobat Jadi delapan Untuk Kayu yang ada di Dalam ini kita Hilangkan saja Biar Bisa Dilengkangin Gini Kita buang Untuk kayunya Terima kasih Terima kasih yang penting jangan sampai mengenai kulit atau kambium tidak masalah ini sempat selamat menikmati ini patah nggak apa-apa yang penting kulit masih nyambung sebat kita patahkan kayu-kayunya saja untuk meda kita menggunakan full pasir ini sebat karena dan kita pecah dan tentunya masih luka jadi diusahakan jangan pakai pupuk dulu dan untuk bawahnya kita kasih alas seperti ini ini plastik kita kasih tanah seperti itu sebat dan kita tata perakarannya ini tengahnya kita kasih batu sudah kelihatan mengkar ini untuk akarnya kita lurus-luruskan kita posisikan yang benar ini agar ke depan kita tidak mengulang lagi tinggal kita melakukan pengecekan saja dan menyeleksi karena ini agarnya masih banyak-banyak ini di setiap kita tahan seperti ini hasilnya sebat ini sudah tertata semua untuk akarnya dan ini kita kasih penyangga agar tidak roboh kita lihat kita lihat kita puter ini kita ganja lagi karena perdekatan tadi seperti itu sebat ini kita uruskan ini kita uruskan lagi kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat dulu sobat hasilnya seperti ini sobat ini setelah benar-benar super kita bongkar lagi dan kita isi dengan popok biar lebih cepat pertumbuhannya seperti ini mungkin itu dulu video dari saya sobat dan semoga video ini bermanfaat terima kasih dan salam bunsa selamat menikmati selamat menikmati